KWH-nya menjadi PF ya, jadi ada menu-nya juga, ada ampere, ada volt, ada watt, sobat-sobat semua. Oke, langsung kita tes pakai beban, sobat-sobat semua ya. Simak terus, sobat-sobat. Ya, solder-nya sudah tercolok ya, dan sudah hidup, sobat-sobat. Nah, ini lampunya nyala ya, sobat-sobat. Jadi watt-nya sudah tertera ya. Ternyata solder ini watt-nya ya. Watt-nya 117 watt ya, ini ya. 17 watt ya. Nah, ini kalau saya bore ya, dia berapa watt ya, bore-nya ini. Jadi kita bisa membaca watt daya atau watt peralatan rumah tangga kita, sobat-sobat. Sampai berapa watt dia. Oke, kita tes beban, sobat-sobat. Ya. Jumpa lagi di channel Hari PLPS. Ya, salam sejahtera buat sobat-sobat semua. Salam sehat selalu. Jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi. Yaitu membuat eksternal alat ukur. Wattmeter atau ampermeter atau voltmeter. Jadi alatnya seperti ini ya, sobat-sobat ya. Jadi ada pengukuran voltase, watt, amper, dan PF. Dan ada timing-nya juga. Oke, kita lihat sobat-sobat ya. Alatnya seperti apa. Ya, alatnya seperti ini, sobat-sobat. Jadi ada menunya, ada voltase, watt, meter, dan KWH. Nah, dibaliknya ini ada wiring-nya ya. Cara pemasangannya. Oke, simak terus, sobat-sobat semua. Dan ini ada petunjuknya juga. Cara setting atau instruksi manual book-nya. Ya, sobat-sobat semua. Jadi ada kabel ya. Ini ada sensor temperatur. Ternyata ini ada soket juga. Kita bisa colok di bagian sini untuk mengukur temperatur. Suhu ruangan atau temperatur di sekitar kita. Ya, sobat-sobat. Jadi saya sudah membolongkan kotak ini ya. Jadi saya mau buat eksternal voltmeter, ampermeter di box ini ya. Jadi memakai stop kontak colokan ini ya. Nah, nanti kita taruh di sini lubang. Dan ininya berada di sini. Jadi bisa mengukur peralatan elektronik rumah tangga. Jadi kalau ada peralatan yang watt-nya besar atau mungkin kita tidak mengetahui watt-nya, ampernya, dayanya, kita bisa cek dengan alat ini. Ya, sobat-sobat semua. Simak terus. Jadi ada... Ya, sobat-sobat. Jadi alatnya seperti ini ya. Anda voltase, amper, watt, dan PF, dan tamer. Nah, ini kalau kita geser ada cara pasangnya juga. Jadi cara pasangnya ya, sobat-sobat ya. Yang ini sebagai load-nya. Dan load-nya masuk ke soket sini ya. Dan masuk lagi ke kabel L, netral. Nah, kabel netral dan L. Jadi load-nya di sini ya, bebannya ya. Jadi soketnya di sini kayak LN, dan sini load untuk beban. Ini yang 10 ampere ya. Jadi untuk yang 100 ampere seperti ini, sobat-sobat. Yang ampernya lebih besar dia akan memakai CT. Dia beban 0-100 ampere. Dan range-nya untuk voltase sampai dengan 300 volt ya, AC. Jadi ini alat untuk ukur. Dan CT-nya terdapat di sini, sobat-sobat. Untuk beban. Jadi kabel positif melewati CT, langsung masuk ke beban. Ya, sobat-sobat, simak terus. Nah, ini dia ya. Electronic current dan kalkulasi tim. Energi yang dipakai. Voltase dan power dan temperatur. Dan ini bentuk CT-nya seperti ini ya. Jadi bulat. Oke, kita lanjut dalam pembuatannya, sobat-sobat semua. Ya, sobat-sobat. Jadi saya letakkan di sini ya, untuk bisa menarik garis. Yaitu kita cetak di sini untuk membolongkannya ya. Posisinya di sini, sobat-sobat semua. Ya, langsung nanti kita bolongkan ya. Di sini sudah kelihatan ada garis kotak. Ya, simak terus, sobat-sobat. Ya, sobat-sobat. Jadi langsung kita rakit ya. Untuk amper wattmeter dan kwh meter, langsung kita masuk ke box ini ya. Box-nya sudah bolong. Langsung kita pasang. Kita pasang dulu dia punya lubang power ya, sobat-sobat ya. Masukkan kabel power. Ya, seperti ini, sobat-sobat. Dan kita kasih singkul supaya tidak tertarik kita copot. Ya, seperti ini ya, sobat-sobat ya. Ya, jadi seperti ini nanti posisinya wattmeternya. Dan stop pentaknya terlokang di sini, di atasnya. Oke, simak terus, sobat-sobat. Kita lanjut merakit. Ya, sobat-sobat. Jadi kabel power sudah terpasang ya. Seperti ini ya. Jadi, dia punya wiring ya. Yang CT di atas dan yang power di bawah. Netral dan L-nya. Masuk ke PLN. Oke, kita lanjut memasang CT-nya, sobat-sobat. Yaitu CT-nya bulat seperti ini ya. Untuk mengukur tegangan dan arus. Ya, sobat-sobat semua. Jadi, sudah terpasang ya, di sini ya. Nah, yang ini saya tambah sticker ya. Supaya lebih kelihatannya lebih bagus. Nah, ini display-nya di depan. Nah, cara penyambungannya, sobat-sobat ya. Jadi, yang warna kuning dan hijau ini masuk ke CT ya. Nah, yang bulat ini CT, sobat-sobat. Dan jangan lupa, ini kabel dari... Yang untuk colokan melewati lubang CT ya, sobat-sobat ya. Jadi, untuk mengukur arus atau tegangan. Saat kita memakai beban, arusnya terukur. Jadi, lewat lubang CT-nya. Dan untuk PLN-nya sama kayak tadi ya. Jadi, masuk ke alat ini. Ya, sobat-sobat. Langsung kita tes ya. Dan kita tutup dulu ya, sobat-sobat. Supaya lebih aman. Dan yang ini untuk ukur temperatur ya. Jadi, ada sensor temperaturnya ya, sobat-sobat ya. Jadi, temperaturnya kita taruh dalam sajalah. Oke, kita langsung tutup, sobat-sobat. Kita tes setelah itu. Simak terus, sobat-sobat semua. Sobat-sobat. Nah, jadi sudah selesai ya. Langsung kita tes, sobat-sobat. Dengan beban ya. Nah, ini kita langsung colokkan saja, sobat-sobat. Ya, langsung hidup ya, sobat-sobat ya. Jadi, terbaca ya. Voltase dan... Nah, ini voltase ya, sobat-sobat ya. Yang ini watt. Karena belum ada beban. Jadi, watt-nya masih 0. Ini temperatur. Dan... Ada ampere yang merah. Dan ada time. Ada PF-nya juga, sobat-sobat ya. KWH ya. KWH, sobat-sobat. Oke, kalau kita pencet ya. KWH-nya menjadi PF ya. Jadi, ada menunya juga. Ada ampere, ada volt, ada watt. Sobat-sobat semua. Oke, langsung kita tes pakai buban, sobat-sobat semua ya. Simak terus, sobat-sobat. Ya, sobat-sobat. Jadi, kita mau tes ya. Solder ya. Nah, ini solder kita tes ya. Dia watt-nya berapa ya. Langsung kita colokkan saja di sini, sobat-sobat. Ya. Ya, solder-nya sudah tercolok ya. Dan sudah hidup, sobat-sobat. Nah, ini lampunya nyala ya, sobat-sobat. Jadi, watt-nya sudah tertera ya. Ternyata solder ini watt-nya ya. Watt-nya... 117 watt ya, ini ya. 17 watt ya. Nah, ini kalau saya dekatkan ya. Dan, ampere-nya 0,1 ya. 0,11 ya. Jadi, watt-nya seperti ini. Dan temperaturnya terbaca juga. PF-nya 0,5 ya, sobat-sobat ya. Oke, simak terus, sobat-sobat. Kita akan tes beban lain, sobat-sobat. Jadi, sudah saya colokkan beban ya. Yaitu bore ya. Ya, berapa watt ya, bore-nya ini. Nah, jadi kita bisa membaca watt daya atau watt peralatan rumah tangga kita, sobat-sobat. Sampai berapa watt dia. Nah, oke, kita tes beban, sobat-sobat. Ya. Ya, sobat-sobat. Ternyata 125 watt ya, bor-nya. Jadi, bor-nya 125 watt. Oke, sobat-sobat semua. Jadi, review-nya dan kita berbaginya atau sharing-nya sampai di sini ya. Cara memasang watt meter, volt ampere meter dengan eksternalnya ya. Dengan stop kontak atau dengan colokan. Colokan. Jadi, kita sudah mendapatkan seperti ini. Oke, sobat-sobat. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax